Pertemuan ke-10 Pertama-lama kita langsung lanjut aja ke materi ya Materi pertama mengenai pengertian piutang Piutang ini merupakan piutang yang tidak termasuk dalam piutang dagang atau usaha dan piutang wesel Artinya piutang lain-lain tidak timbul karena penjualan barang dan jasa Serta bukan pula karena kesanggupan formal dari penerima kredit untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu Materi selanjutnya yaitu mengenai piutang lain-lain meliputi Ada 3 macam piutang yaitu pinjaman kepada pejabat perusahaan Pinjaman kepada karyawan Pinjaman kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan usaha Selanjutnya yang termasuk piutang lain-lain adalah Tuntutan klaim kepada pihak lain akibat peristiwa tertentu Contohnya klaim asuransi, klaim akibat hilangnya barang, klaim kepada pegawai akibat kesalahannya Yang kedua piutang pendapatan, dividen, bunga, dan sewa Yang ketiga piutang kepada pegawai karena perusahaan memberikan pinjaman kepada pegawai Yang keempat ada persekot dalam kontrak pembelian Yang kelima klaim terhadap restitusi pajak Next, bagaimana cara mencatat dalam pembukuan untuk piutang lain-lain Yang pertama, mencatat transaksi piutang bunga Contohnya, PT Cahaya membeli obligasi senilai 20 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun dari PT Sinar Pada 15 Desember 2019, pembayaran bunga dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun Yaitu setiap tanggal 4 Juli dan 4 November Cara menghitung bunganya Pada tanggal 31 Desember 2019, masuk ke dalam debit Dalam akun piutang bunga sebesar 400 ribu rupiah Dan masuk ke dalam kredit dalam akun pendapatan bunga sebesar 400 ribu rupiah Perhitungan pendapatan bunga sebesar 12% x 2 x 12 x 20 juta Oleh karena itu, perusahaan PT Cahaya harus membayar 400 ribu rupiah kepada PT Sinar Dan uang hasil pembayaran ini masuk ke dalam piutang bunga untuk PT Sinar Selanjutnya, mencatat transaksi piutang pajak Dari setiap bulannya, tepat pada tanggal 10, PT Cahaya membayar pajak penghasilan sebanyak 2 juta rupiah Di tahun 2020, pencatatannya Masuk ke dalam debit angsuran PPH sebesar 2 juta rupiah Dan masuk ke kredit dalam akun kas sebesar 2 juta rupiah Berdasarkan perhitungan saldo angsuran PPH sebesar 24 juta rupiah Sedangkan pada akhir periode, beban pajak penghasilan sebesar 20 juta rupiah Dengan jurnal beban pajaknya 31 Desember 2020 Masuk ke dalam debit pada akun beban pajak sebesar 20 juta rupiah Dan masuk ke kredit dalam akun angsuran PPH sebesar 20 juta rupiah Dengan adanya akun angsuran pajak ini, akan menunjukkan saldo debit sebesar 4 juta rupiah Yang merupakan piutang pajak lebih bayar Mencatat transaksi piutang karyawan Seorang karyawan melakukan pinjaman kas bon sejumlah 1 juta rupiah Maupun memperoleh jasa dari perusahaan tempat mereka bekerja Dengan cara pembayarannya, sesuai dengan besar jumlah uang yang dipinjam Menjangka waktu dan besaran bunga yang dibebankan dalam piutang tersebut Dengan pencatatan seperti ini Masuk ke dalam debit pada akun piutang pada karyawan Dan sebesar 1 juta rupiah Masuk ke dalam kredit dalam akun kas sebesar 1 juta rupiah Oke, sekian pemaparan materi dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan Dan selanjutnya ini kita akan membahas latihan soal Oke, kita lanjut ya ke latihan soal piutang lain-lain Tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut ke soal yang pertama Soal pertama, sebutkan jenis piutang lain-lain Ada 5 jenis piutang lain-lain Yang pertama adalah tuntutan klaim kepada pihak lain Akibat peristiwa tertentu Contohnya, klaim asuransi Klaim akibat hilangnya barang Klaim kepada pegawai akibat kesalahannya Yang kedua, piutang kepada pendapatan Contohnya, dividen, bunga, dan sewa Tiga, piutang kepada pegawai Karena perusahaan memberikan penjaman kepada pegawai Yang keempat, persekot dalam kontrak pemulihan Yang kelima, klaim terhadap restitusi bajak Nah, soal yang kedua Piutang karyawan termasuk dalam akun yang mana? Jelaskan secara singkat Piutang pada karyawan biasanya terjadi saat sebuah perusahaan meminjamkan dana atau kredit kepada karyawannya Hal itu akan tercatat sebagai piutang dagang atau piutang usaha Soal ketiga, apa yang membedakan piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain? Piutang usaha diberikan pihak produsen ke konsumennya yang telah dikenal sejak lama Piutang wesel lebih diberikan kepada konsumen yang dikenalnya Sedangkan piutang lain-lain biasanya diberikan kepada pihak lain yang tidak termasuk dalam piutang usaha dan juga piutang wesel Biasanya diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam meneraja Oke, sekian pemabaran materi dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!